Al-Fatihah 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 Apabila Seorang perawi Ya berserikat Bersama dengan orang yang Meriwayatkan darinya pada suatu perkara Dari perkara-perkara Yang berkaitan dengan riwayat Ya perawi Meriwayatkan dari perawi lain Tapi antara keduanya ada apa? Ada Keseringatan pada Suatu hal yang berkaitan Dengan riwayat, misalnya Berserikat dari si umur Sama umurnya Di mana Kelahirannya Ya dekat waktunya dengan kelahiran Sheikhnya, mungkin cuma selisih Setahun atau beberapa Bulan Demikian pula ada kesamaan Dari si loki Naam Wahuwal akhzu Anil masyayih Dan Dari sisi loki Maksudnya bahwa sama-sama Mengambil dari masyayih yang sama Ini maksud Al-luki Naam Pengambilan hadith tersebut Dari para masyayih yang sama Berarti kita sama-sama belajar Misalnya Sama-sama gurunya Atau sama-sama umurnya Maka Ini dinamakan dengan Riwayat Al-Akran Dan terkadang Al-Hakim Mencukupkan dengan apa Dengan adanya apa Kedekatan dari sisi sanat Yaitu maksudnya Sama-sama mengambil dari masyayih Dari guru-guru yang sama Walaupun apa Tidak didapati Namun kedekatan dari sisi umur Mungkin umurnya beda jauh Tapi apa Syekhnya sama Sama-sama menuntut ilmu Dari guru yang sama Ini juga dinamakan Akron Naam Saim Dan lafzul hakim Wa innama al-qarinan Iza taqarab asirnuhuma Wa israduhuma Padahal Al-Hakim sendiri Akhwan dalam ma'rifat Al-Ulumil hadith Tegas mengatakan apa Dinamakan Qarinan Ababila berdekatan Umur keduanya Dan sanat keduanya Saim Lakin tamis iluhu Lil-akrani Bija bir Wa abni abbas Naam Wabi abdul razak Wa ahmad Ya dulu annahu La yang dhuluhu Litafabutil asnan Ya Memang dalam ungkapan Namanya Qarin Itu akran Itu apa Ada Kedekatan Umur Dan sanat Maksudnya Mengambil dari Guru-guru yang Sama Tapi Ketika Mencontohkan Untuk akran Mencontohkan Dengan jabir Dan iman abbas Kemudian Mencontohkan Abdul razak Dan imam ahmad Padahal Umur mereka kan Ada Naam salisi Bukan apa Bukan umur Yang sepadat Antara Jabir Dan iman abbas Ini menunjukkan Bahwasannya Beliau tidak Memperhatikan Adanya Adanya Perbedaan Umur Untuk Contoh yang terakhir Yaitu Dikatakan Abdul Razak Dan Ahmad itu Akran Ini tidak Diterima Kata beliau Rahimahullah Ini kata Ibn Salah Dan Pembahasan kita Nah Terkait Masalah Akran Kemudian Nanti Mudah Baj Dan seterusnya Ini adalah Pembahagian Hadith Min Haythu Riwayat Irwah Saib Kita selesai Dari Pembahagian Hadith Min Haythu Al-Ulu Wal-Nuzul Terbagi Jadi dua Hadith Ali Dan Hadith Nazil Saib Kemudian Sekarang Masuk pada Aksamul Hadith Min Haythu Riwayat Irwah Pembahagian Hadith Dari Sisi Apa Riwayatnya Para Perawi Kemudian Diawali Dari Riwayat Al-Aqran Dimana Seorang Perawi Meriwayatkan Dari Dari Perawi Yang lain Yang dia Dia adalah Sama-sama Mengambil Dari guru Yang sama Atau Berdekatan Umurnya Makanya Sebagian Memberikan Pengertian Kalau Dalam Tuhya Al-Rashidah Secara Istilah Al-Mutaqarinun Atau Al-Aqran Yaitu Al-Mutaqaribu Nafis Sini Wal-Isnat Yaitu Para Perawi Yang Ada Kedekatan Dari Sisi Umur Dan Sanat Dan Maksud Kedekatan Dari Sisi Sanat Yaitu Dimana Seorang Perawi Mengambil Dari guru Yang Karinnya Juga Mengambil Darinya Secara Mayoritas Nah Nah Kalau Riwayatnya Cuma Dari Satu Arah Maka Ini Namanya Riwayat Al-Aqran Kemudian Wa'in Rawakullun Minhumah Ay'al Qarinain Anil Akhar Fahu Al-Mudabbaj Kemudian Abillah Masing-masing Dari Keduanya Saling Meriwayatkan Ganti-gantian Yaitu Dua Orang Teman Yang Saling Meriwayatkan Dari Temannya Si A Dan Si B Saling Meriwayatkan A Meriwayatkan Dari B B Meriwayatkan Dari A Padahal Kedua-duanya Umurnya Serempak Dan Guru-gurunya Juga sama Ini Namanya Mudabbaj Kalau Tadi A Hanya Meriwayatkan Dari B Itu Riwayat Akran Ini Dilemahkan Al-Mudabbaj Wahua Akhasu Minal Awal Dan Ini Lebih khusus Dari Awal Taib Fakullu Mudabbaj Akran Wale Sakullu Akran Mudabbaj Ini Lebih khusus Kenapa Sebab Semua Riwayat Mudabbaj Itu Mesti Akran Ya kan Riwayat Akran Karena Meriwayatkan Dari Korinnya Dan Tidak Semua Riwayat Akran Itu Mudabbaj Karena Tidak Mesti Saling Meriwayatkan Nah Mungkin Si A Meriwayatkan Dari B Itu Korinnya Temannya Tapi Belum Tentu B Meriwayatkan Dari Ini Maksud Fala Wakasan Fadda Rukut Nifi Dari Fadda Rukut Nih Dalah Mengarang Tentang Hal Tersebut Tentang Riwayat Nam Mudabbaj Ini Taib Dan Terkait Masalah Akran Tadi Ada Taklik Belum Kita Baca Nah Tentang Masalah Akran Tentang Masalah Akran Mengetahui Akran Yang Sesama Itu Penting Untuk Apa Adanya Keamanan Dari Sangkaan Tambahan Di Dalam Sanat Ya Kan Dia Sepantaran Sama 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 Mungkin Mengambil Dari Malik Kok Meriwayatkan Ini Ada Sangkaan Tambahan Dalam Sana Tapi Ketika Tahu Itu Riwayat Akran Maka Berarti Hilang Sangkaan Tersebut Demikian Pula Aman Dari Sangkaan Wa Wa Ibedal Lil Wawi Bi An Hingkana Bil An An Sahih Dan Aman Dari Sangkaan Penggantian Wawu Dengan An Abab Bila Riwayatnya Dengan An An Sahih Ini Kalau kita Tahu Adanya Riwayat Al-Akran Dindak Antara Fahidah Periwayatan Dari Akran Itu Adalah Menunjukkan Semangat Dalam Mengindafahkan Sesuatu Kepada Perawinya Tidak Gensi Ketika Dia Mengambil Ilmu Dari Temannya Demikian Pula Menunjukkan Para Salaf Dulu Semangat Dalam Tawanduk Terkait Ilmu Kalau Memang Dia Mengambil Dari Temannya Dia Sampaikan An Fulan Walaupun Teman Sejawat Ini Menunjukkan Kejujuran Mereka Kenapa Teman Sejawat Teman Terkadang Gengsi Untuk Menisbahkan Apalagi Kalau ada Hasad Diantara Keduanya Ada pun Kitab Hakim Yang di Kitab Darukud Yang di Kalian Tentang Mudabaj Ismuhu Kitab Mudabaj Wasafah Sakhawi Bi Annahu Kitab Hafil Fi Mujallad Wa Kala Indun Lam Yataqayyad Darukudni Fi Musanna Fi Al-Ati Dikruhu Bil-Qarinin Maksudni Maksudnya Maksudnya Khusus Untuk Mudabat Saja Tapi Juga Riwayat Al-Akran Yang Hanya Searah Maksudnya Maksudnya Berarti Apa Ini Badri Abu Syek Al-Asbah Ini Mengarang Tentang Jenis Yang Sebelumnya Itu Apa Riwayat Al-Akran Kalau Darukudni Tentang Mudabaj Sedangkan Abu Syek Al-Asbah Ini Mengarang Zikru Riwayat Al-Akran Kemudian Disini Ada Permasalahan Apabila Seorang Syek Ya Seorang Syek Meriwayat Dari Tilmid Dari Murid Umurnya Terpau Jauh Guru Meriwayat Dari Murid Apakah Ini Kan Sadaqah Ini Kan Benar Masing-masing Dari Keduanya Meriwayat Dari Yang Lain Karena Tilmid Meriwayat Dari Syek Ini Asalnya Tapi Ada Pada Suatu Hadith Syek Meriwayat Dari Murid Berarti Saling Meriwayat Apakah Ini Juga Dinamakan Mudabbaj Fihi Bahsun Ya Padanya Pembahasan Dan Yang Zahir Itu Tidak Kenapa Karena Ini Masuknya Adalah Riwayat Akabir Dari Asahir Riwayat Yang Tua Dari Yang Muda Guru Dari Murid Yang Bajat Al Wajah Faya Dari An Yakuna Dari Kamustawiyan Fil Janibain Fala Yajiu Fihi Hada Karena Tadbij Yang Kemudian Dinamakan Hadith Mudabbaj Itu Diambil Dari Dari Diba Jatai Al Wajah Sehingga Berkonsekuensi Adanya Kesamaan Dari Dua Sisi kesamaan dua sisi dari sisi umur hampir serempak kemudian dari sisi dia sama-sama mengambil dari guru yang sama nah jadi harus ada sisi keserempakan ini, anda pun kalau guru dari muridnya meriwayatkan, maka ini tidak dikatakan mudah tapi riwayatul agamir anil asahid dan tadbij yaitu tazzin maknanya dibajatai al-wajah maksudnya al-khoddain pp naam dua pp wajah naam dibajatai al-wajah tadbij biasanya kan kalau ibu-ibu itu kalau pakai bedak kan pipinya nah kalau kanan-kiri beda hal ini nah menjadinya badut ya kan naim makanya makanya tadbij makhudun min dibajatail wajah fayaktani an-yakunada nikamustawiyan minal janibain taim diambil dari dua pipi pipi kanan pipi kiri harus sama naam sehingga tidak dinamakan mudah kalau guru meriwakan dari murid namanya apa usama tadi riwayat guru dari murid akabir anil asahhir taim wa in rawar rawi amman huwa dunahu fis sinni au fil luki au fil miqdari fahadhan nau'u huwa riwayatul akabiri anil asahhir nah apabila seorang perawi meriwatkan dari yang dibawahnya dari si umur atau dari sisi luki nah itu maksudnya dari sisi guru-gurunya atau dari sisi miqdar dari sisi apa kadarnya ini imam meriwatkan dari yang tingkatannya di bawahnya taim maka ini dinamakan riwayatul akabir anil asahhir berarti akabir disini mencakup besar kadar maupun besar umur wa minhu ay min jumla tihadhan nau'u wa huwa akhasuh min mutlakihi riwayatul anil abna dan diantara bentuk akabir dan asahhir ya walaupun lebih khusus dari apa penamaan yang mutlak dikhususkan lagi yaitu riwayatul abba anil abna riwayat ayah dari anaknya wa sahabati anil tabi'in ini masuk akabir an asahhir tapi apa dikhususkan lagi dikelompok-kelompokkan lagi kemudian wa shaykh anil tilmidhi baik lau qaddamahu wa ja'ilahu mithalan liriwayatul akabir anil asahhir kana awla lakinna hu ra'a tarikatal qawm haythu ja'iluhu nau'an minhu bitasrih na'am baik seadinya beliau kedepankan dan jadikan sebagai contoh untuk riwayat akabir anil asahhir lebih bagus itu contoh riwayat akabir anil asahhir adalah apa riwayat sahabah dari tabi'in kan tapi beliau memperhatikan metode ulama mustalah kebanyakannya yaitu menjadikan ini jenis khusus yaitu riwayatul sahabah anil tabi'in anda pun pada kebalikannya kalau tadi bapak dari anak itu sedikit tapi apa mayoritasnya apa yang banyak anak meriwatkan dari bapaknya nah bapak meriwatkan dari orang tuanya lagi yaitu si kakek dan seterusnya karena ini al-jadah maksudnya al-jadah yaitu jalan yang lurus maksudnya jalan yang memang biasa ditempuh 6 al-jadah al-masulukatul ghalibah yaitu jalan yang biasa ditempuh mayoritasnya 6 an-ibn an-nabihi an-jaddi demikian dan terkait riwayatul abak riwayatul abna an-nil abak wahwa nu'an antakunan riwayat an-abihi faqad ya riwayat dari bapaknya saja yang kedua an-yazid abak dadik ril ab abban akhar kama sayati yang menyebutkan setelah menyebutkan ayahnya menyebutkan ayah yang lain tayib sebagaimana akan datang ini masuk juga apa niwayat al-abna an-nil abak nah untuk jenis yang kedua dengan ada tambahan kakek berarti seperti apa an- amr bin syu'ib an-abihi an-jaddi ini jenis yang kedua ini yazid abad dadik ril ab abban akhar yaitu kakeknya tayib contoh ada penambahan bapak yang setelahnya yaitu bapak dari bapak berarti apa namanya syukran kakek tayib niwayat ini banyak kemudian ini bukan kembali ke ab tapi apa jaddi ay jadu bahaz siapa sahabinya kalau ketemu seperti ini bahaz bin hakim an-abihi an-jaddi ini harus tahu sahabinya sahabinya mu'awiyah ibn haidah mu'awiyah ibn haidah al-kushayri kalau amr bin syu'ib an-abihi an-jaddi ini juga banyak sahabinya namanya siapa ikhlas ini sila-sila hasanah amr bin syu'ib an-abihi an-jaddi ketemu hadis seperti ini tingkatan mayoritasnya hasan sahabinya ha amtullah ibn amr ibn al-as nah amtullah ibn amr ibn al-as ini sahabinya sebagaimana disebutkan setelahnya tayyam nah cuman pada amr bin syu'ib an-jaddi khuan ini ziyadatul jad bukan ziyadatul ab kalau tadi bahaz bin hakim an-abih ay abih bahaz an-jaddi ay apa jaddu bahaz kakaknya bahaz berarti apa bahaz bin hakim bin mu'awiyah bin haidah kalau amr bin syu'ib an-abih an-abih an-jaddi ini tidak berarti kan amr bin syu'ib syu'ib ini apa ibnu muhammad bin abdillah bin amr ibn al-as tayyib amr berarti kalau kita runtuh namanya amr bin syu'ib bin muhammad bin abdillah ibn al-amr nah kalau amr bin syu'ib an-abih berarti abihnya ini siapa syu'ib ya kan an-jaddi kalau di jaddi haknya kembali ke amr berarti siapa rifki harusnya jadi jad ini siapa muhammad salah ya kan padahal dalam hadith yang diinginkan bukan muhammad sahabinya tapi apa kakeknya muhammad kakeknya siapa syu'ib jadi amr bin syu'ib an-abihi an-jaddi amr bin syu'ib an-syu'ib ya kan an-jaddi yaitu jaddi syu'ib faham eh tayyib amr bin syu'ib an-jaddi ay jaddi syu'ib yaitu siapa jaddi syu'ib alhamdulillah ibn al-amr bin al-abs itu jadi disini ada sedikit keranjuan pada riwayat ini amr bin syu'ib an-abihi an-jaddi nah kembalinya al-zamir kembalinya al-zamir kejaddi ay jaddi abihi yaitu Abdullah bin amr bin al-abs maka itu diperhatikan dan faidah mengetahui ini tadi untuk tamis tingkatan-tingkatan mereka juga mendudukan kedudukan manusia pada tempatnya agar tidak tidak tergambarkan bahwasannya yang meriwatkan dari mereka itu lebih lebih dahulu atau lebih utama atau lebih besar tapi ketika tahu ini ini ayah 6 menunjukkan apa apa tetap lebih apa lebih akabir lebih lebih besar kedudukannya dan hampir al-khatib pada setiap cabang ilmu hadith dia punya kitab khusus menunjukkan luasnya mutolah beliau dalam masalah ini kitab khusus riwayat abah anil abnah disebutkan oleh nusalah kemudian dari riwayat ini dikhususkan lagi akabir anil asangir dikhususkan lagi juz yang kecil yaitu sahabah anil tabi'in lakasa ibn hajar al-mu'allif waratabahu ala huruf al-mu'jam wakitab al-hafidh ibn hajar madbu' bismi nuzhat al-sami'in fi riwayat sahabati anil tabi'in ini kitab khusus lagi karangan al-ala'i yaitu tentang apa siapa yang meriwatkan dari ayahnya dari kakeknya dari nabi s.a.w judulnya al-washyul mu'allim al-washyul mu'allim tayyim fi man rawa an abihi an jadihi anil nabi s.a.w dhakarahu jama'ah kal musannif fi duralil kaminah wal-kattani fi risalatil mustadrafah ini menunjukkan belum tertetak sampai sekarang tayyim nah ini tanbih penting jadi ketika ketemu an abihi an jadih disini terbagi-bagi ya khuan para perawi penggunaan zamirnya sebagian ada yang zamir kembali kepada ay jadih ay jadih rawih yang disebutkan pertama kali seperti pada bahaz bin hakim ay jaduh bahaz sebagian lain ada yang kembali ke bapaknya jadi jaduh abihi seperti pada Amr bin syu'ib an abihi an jadih baik ada dua jenis menjelaskan itu subhanallah ini menunjukkan kekayaan mereka dari sisi riwayat dan ilmu baik ini yang paling banyak beliau dapat beritahu ringkas kita tersebut dan menambah dengan tambahan biografi yang banyak daim kemudian boleh katakan mayoritas yaitu tasal yang terbanyak 6 yaitu fulan an abihi an jadih an an dari apa semuanya dari rentetan apa keluarga silsilah orang tua daim yang tasal paling banyak padanya periwatan dari abak yaitu 14 aban 14 bapak berarti apa subhanallah jadi 14 keturunan ini saling meriwayatkan di duni laf tasalsul nah ini nah kebenaran makanya tasalsul dikota itu daim tapi kebanyakan riwayat yang tasalsul seperti itu kalau ditahkik ketemunya du'if nah kebanyakannya du'if dan riwayat musalsalah yang paling sahih yaitu tasalsul dengan bacaan surat saf yang mungkin nanti akan disebut contohnya naam pada riwayat hadith naam musalsal warakas wa rahmat wa rahmat Alhamdulillahirrahmanirrahim.